Kenyataan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham Bukan Abraham sambat dulu Baru datang firman Tuhan Kita sering dengar Agama-agama yang lain Mengatakan nabinya itu sambat dulu Baru datanglah turunlah firman Tuhan Tapi di akhir ini Kita dibuktikan satu hal Bahwa Tuhan lebih tahu Persoalan dia ngomong dulu Sebelum kau sambat Tuhan itu sudah datang dulu sama kita Sudah ngerti persoalan kita Karena Alkitab dibuka dengan Ayat pertata kemudian Datanglah firman Tuhan kepada Abraham Persoalannya apa? Janganlah takut Abraham Akulah perisienmu, upahmu akan sangat besar Tuhan itu lebih tahu Kebutuhan kita sebelum kita berdua Makanya jangan takut Jangan khawatir Bahkan sebelum kita jawab pun Tuhan ngerti persoalan kita Kalau saudara itu Belajar khusus Istilahnya bukan khusus Khusus Kepada Tuhan Maka Anda akan mengerti betapa baiknya Tuhan Hidupmu itu akan lancar-lancar saja Hidupmu tidak akan nabrak-nabrak Ada orang yang hidupnya nabrak-nabrak Karena kesalahannya sendiri ya Kenapa begitu? Karena dia mencoba menolong hidupnya Dia tidak minta pertolongan sama Tuhan Akibatnya hidupnya tidak akan nabrak-nabrak Saya mengalami itu betul saudara Ketika beberapa waktu lalu Saya dan istri Istri saya ngeyel Pengen beli rumah Saya bilang Tuhan belum suruh beli rumah Nekat Transfer rom 1 miliar setengah Hilang Hilang Hidupmu